Anda juga optimis tentunya dengan bahwa TKN juga punya dong pemetaan-pemetaan yang memang tidak. Ini kita tahu bahwa memang survei-survei ini apakah memang menjadi, bagaimana sih Anda juga dari TKN membaca ini? Apakah ini menjadi sebuah, apa ya, bisa dikatakan angin segar yang memantapkan mereka bahwa ini semakin memperkuat? Bahwa bisa dikatakan bahwa 01 ini semakin menang di semua tempat atau seperti apa Anda melihatnya? Oh iya, sangat optimis kita akan unggul dan memenangkan pertarungan Pilpres di 2019-17 April. Dari seluruh lembaga survei tidak ada yang menyebut bahwa kita kalah. Seluruh lembaga survei. Bahkan survei-survei yang terakhir diekspos oleh Kompas di mana ada penurunan yang cukup menisifkan pada saat ekstraporasi. Kita pun unggul di angka 56 dengan 47 kalau salah. Nah, saya melihat bahwa seluruh lembaga survei tentu kita lihat ya. Bahkan yang paling condong ke Pak Prabowo pun dengan metodologi yang sering kita ragukan, kita lihat peta-peta di masing-masing basis terutama yang 8-9 provinsi pendulang 80% suara ini. Ada kecenderungan, kecenderungan hal dari survei yang di-breakdown ke masing-masing wilayah. Ada pattern, ada pola-pola kecenderungan dari pemilu 2019, pil bup, terus kemudian ada konfigurasi koalisi sampai akan ada kecenderungan perubahan perilaku di beberapa daerah yang ada kecenderungan. Kecenderungan, untuk 11 hari ini akan lebih cenderung suara Pak Jokowi dan Pak Kek Maruf akan naik. Apalagi dengan kampanye terbuka, di mana penyebaran kampanye ternyata, mohon maaf nih, 02 hanya lebih terkonsentrasi ke figur Pak Prabowo dan Pak Sandi dan wilayah penyebaran-penyebaran kampanye kita yang diikuti oleh beberapa tokoh masyarakat dan caleg-caleg kita lebih merata. Karena ada beberapa tim survei bahwa untuk kampanye terbuka ini lebih memberikan faktor kecenderungan penguatan untuk tanggal 17. Selain bahwa sebagai media untuk konsolidasi, karena ini juga pilpres yang rasa pilek atau pilek rasa pilpres. Pak Sarif mungkin juga mengalami kesulitan mengkonsolidir kawan-kawan demokrati di Papua, Jawa Barat, Jawa Timur misalnya. Harus taat pada keputusan Dewan Bumat Pusat. Yang semacam-semacam ini kami melihat bahwa kecenderungan-kecenderungan, sekali lagi, di daerah menang pun juga tidak membuat kami sombong, karena sekali lagi bahwa variabel-variabel penentu di dalam waktu yang pendek ini masih sangat mungkin. Maka bersatunya partai politik, caleg, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beserta relawan itulah menjadi kata kunci untuk lebih nendang ke voters. Baik.